Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome back to my channel Still with me, Meme Yanti, guru bahasa inggris online kamu Hari ini kita akan membahas tentang grammar ya Tepatnya tentang jaren Apa itu jaren, lalu apa bedanya dengan tensi serupa Lalu macam jaren apa saja Dan juga contoh kalimatnya bagaimana Akan saya bahas semua di video ini Tapi seperti biasa sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like video ini Dan juga subscribe buat kamu yang belum subscribe channel ini Let's get started Kita akan mulai dengan pengertian atau definisi jaren Apa itu jaren, jaren adalah kata benda atau noun Yang terbentuk dari kata kerja Dan diberi tambahan ing atau ing Di akhirnya Beberapa contoh jaren yang mungkin sering kalian temui Itu adalah smoking, reading, shopping, swimming, dan lain sebagainya Memang sesaat jaren ini mirip dengan present atau past continuous ya Dimana kedua tensis tersebut juga menggunakan kata kerja atau verb ing Namun ada yang berbeda dengan jaren ya Perbedaannya dengan jaren adalah jaren tidak menggunakan auxiliary Apa sih auxiliary yang biasa kalian kenal mungkin to be ya Yaitu is, am, are, was, dan were Jadi kalau present dan past continuous itu pakai Sedangkan jaren tidak perlu menggunakan auxiliary atau to be tersebut Untuk lebih jelasnya Saya sudah menyiapkan beberapa kalimat Kalian bisa melihat contoh kalimat yang akan saya tunjukkan setelah ini Untuk bisa melihat perbedaan antara present dan past continuous dengan jaren Silahkan dilihat ya Oke bisa kalian lihat disana Untuk contoh present continuous yang pertama Saya menggunakan kata bake Memanggang We are baking some cakes now Sekarang kita sedang memanggang beberapa kue Yang past continuous We were baking some cakes at 10am last Sunday Karena memang pas untuk kejadian di waktu yang lampau ya Lalu jaren Kalian bisa lihat di jaren tidak menggunakan are Tidak menggunakan were Tidak ada auxiliary atau to be disana Tapi langsung Baking is my hobby Memanggang atau membuat sesuatu yang dipanggang itu adalah hobi saya Jadi kalau present dan past continuous Si bakingnya berperan sebagai kata kerja Kalau yang di jaren baking berubah menjadi kata benda Kegiatan membuat kue Maksudnya seperti itu Begitu juga dengan contoh kalimat kedua ya She is helping her mother in the kitchen Dia membantu ibunya di dapur Yang pas continue She was helping her mother in the kitchen Kemarin atau waktu itu dia membantu ibunya di dapur Untuk yang jaren Saya hanya menggunakan helping Helping people has become his passion Membantu atau menolong orang itu sudah menjadi passionnya Atau hal yang menjadi dia sukai Begitu ya Sekarang kita akan masuk ke macam-macam jaren ya Juga sekalian akan saya berikan contoh kalimat di setiap jenis jarennya Jaren yang pertama adalah jaren sebagai subjek kalimat Contoh kalimatnya seperti ini Singing is my hobby Bernyanyi adalah hobi saya Atau contoh kedua Jogging is his habit Jogging adalah kebiasaannya Jadi kalau subjek kalimat umumnya Kata jarennya digunakan atau diletakkan di awal kalimat Yang kedua adalah jaren sebagai objek kalimat Contoh kalimatnya seperti ini Desika and her sister enjoy watching Korean drama Desika dan saudarinya menikmati atau seneng banget nonton drama Korea Atau kalimat yang kedua Teenagers like hanging out with their friend Anak remaja suka jalan-jalan dengan temannya Jadi kalau di kalimat pertama subjeknya adalah Desika and her sister Kata kerjanya adalah enjoy atau menikmati Dan watching Korean drama ini punya peran sebagai objek Jarennya berperan sebagai objek Jenis jaren yang ketiga adalah jaren sebagai pelengkap subjek Contoh kalimatnya seperti ini His hobby is collecting stamp Hobinya adalah mengkoleksi perangku Atau kalimat kedua My interest is learning about Japan's culture Kesenangan saya atau minat saya itu mempelajari kebudayaan tentang Jepang Begitu Jenis jaren yang keempat adalah jaren sebagai objek preposisi Maksudnya bagaimana jaren ini ditempatkan setelah preposisi Contohnya preposisi bagaimana sih Contohnya adalah for, in, after, atau off Saya akan berikan contoh kalimatnya Yang pertama I was thinking about studying Korean this year Saya berpikir atau berkingan untuk mempelajari bahasa Korea tahun ini Jadi studyingnya atau jarennya berada setelah kata about Contoh kalimat kedua She was bored for waiting too long Dia merasa bosan karena menunggu terlalu lama Kata waiting, jaren waiting disana diletakkan setelah preposisi for Yang selanjutnya adalah jaren yang menjelaskan objek lain Contoh kalimatnya seperti ini Please wait in the waiting room Tolong tunggu atau harap tunggu di ruang tunggu Yang kedua Washing my car has become my routine every weekend Mencuci mobil itu sudah menjadi rutinitas saya Yang akhir pekan Jadi Kalau di kalimat pertama Waiting atau jarennya menjelaskan tentang Object room atau ruangan Kalau yang di kalimat kedua Washingnya Menjelaskan objek tentang my car atau mobil saya Oke akhirnya selesai sudah Materi kita hari ini terkait dengan jaren Semoga materi ini bermanfaat Dan kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini ya Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai bertemu di video selanjutnya Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax